Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Pada video tutorial kali ini Saya akan mempraktekkan Bagaimana aplikasi AirShiny Yang sudah kita buat Itu bisa dijalankan menggunakan Shortcut Oke Jadi kira-kira ada 5 tahapan Di sini ya Oke Pertama Siapkan aplikasi AirShiny Anda Yaitu biasanya terdiri dari File UI.R Dan Server.R Jadi misalkan Ini file UI saya nih UI.R sama Server.R Jadi aplikasi ini Aplikasi yang saya buat ini Bertujuan untuk Mengimport data Mengimport data Dalam bentuk CSV .CSV atau .TXT Misalkan gini ya Contohnya misalkan Saya punya data Datanya Datanya ada Nama Usia Ini saya copy Ini saya copy datanya Kemudian disini saya mau buat Misalkan namanya Dataku Oke Saya pindahkan datanya Saya pilih save Kemudian Aplikasi yang saya buat ini Misalkan Saya jalankan ya Di AirStudio Nah ini dia Kemudian dari sini Dari sini saya coba Mengimport data yang tadi Data yang sudah di notepad tadi Kita cari dulu ya Di sini Nah ini dia Dataku .TXT ini Open Nah Ini kan masih Masih kurang rapi Kita pilih misalkan Tab Nah itu dia Jadi aplikasi saya ini Melakukan Import data Dalam bentuk TXT atau CSV Nah ini aplikasinya Seperti ini Ini saya buat Menggunakan Air Di AirStudio Jadi Ada dua file Di sini UI.r Server.r Di sini kan kita Menjalankan aplikasinya Kan di AirStudio Benar ya Ini kan di AirStudio Tapi sekarang Saya ingin menjalankan Aplikasi ini Di Menggunakan Shortcut Jadi saya Close ini Saya close Tidak usah lagi Menggunakan AirStudio Oke Sekarang kita mulai Membuat folder Untuk menyimpan File aplikasi Oke sekarang kita akan Membuat foldernya dulu ya Di sini Misalkan Saya akan membuat folder Di C Saya buat foldernya di C Misalkan saya buat folder Namanya Aplikasiku Aplikasiku Nah inilah folder yang kita buat Masih kosong Di C Kemudian dari sini Kita pindahkan file UI sama servernya Kita pindahkan Di Folder Aplikasiku Yang ini ya Oke sudah kita pindahkan Langkah selanjutnya adalah Kita membuat file Namanya Run.r Oke Sekarang kita mau buat filenya Saya buka notepad Oke Apa yang kita tulis di sini Saya sudah menyiapkan kodenya Kodenya itu kira-kira Seperti ini Saya copy Ini dia Nah Pertama Isi dari file Run.r Pertama Require Shiny Artinya Memerlukan Bucket Shiny Kemudian tadi Di sini namanya Alamat folder Ingat File UI.r Server.r Tadi kan Berada di folder Namanya Aplikasiku Ingat kan Lokasinya kan Lokasinya kan Di C Ini kan di C Kemudian Masuk ke dalam folder Aplikasiku Makanya di sini tertulis C Aplikasiku Kemudian ini perintahnya Maksudnya nanti Ini kan alamat Foldernya tadi kan C Aplikasiku Kemudian akan Dijalankan Menggunakan Browser Menggunakan browser Entah itu Mozilla Entah itu Google Chrome Terserah Kemudian kita save Ini kita pilih All All file Di sini Beri namanya Terserah Tapi Tapi ingat Namanya tadi Saya sudah bilang Run.r Oke Beri namanya Run.r Harus .r ya Kita pilih Save Ini sekarang Kita close Apakah sudah terbentuk Run.r nya Sudah terbentuk Ini dia Run.r Kemudian Saya perlu tahu Lokasi R.exe Kita cari ya Ada di mana Lokasi R.exe Di situ ada di C Kemudian Program file Kemudian R R361 Di sini saya menggunakan R versi 361 Kemudian pilih Bin Nah ini dia R.exe Kemudian saya Pengen tahu Di mana Lokasinya Kita pilih Properties Nah kita dapat Alamatnya Ini dia Kita copy Alamatnya Oke Sekarang kita Akan membuat File .bat Saya buat Namanya Aplikasiku .bat Oke caranya Pilih ini Saya buat Pakai notepad Ini Jangan lupa Ini Petik ganda Di sini Buat CMD Kemudian Kita lihat Kodenya Sudah saya buat Tadi CMD Nah di sini Tulis Batch Ini dia Kemudian Di sini Buat Namanya Misalkan Di sini Saya tulis Run.r Nah di sini Kita tulis Run.r Oke kita cek Apakah sudah benar Oke pas Di sini Bin Slash ini Kemudian Pilih R.exe Nah kira-kira Kodenya Seperti ini Oke Kemudian Jangan lupa Di save Ingat Namanya Saya ingin buat Namanya Sesuai nama Foldernya Aplikasiku Tapi di sini Kita pilih All Dan di sini Kita buat Pilih .bat .bat Oke Sekarang Pilih Save Sekarang Kita keluar Apakah sudah Terbentuk Ini kita Close Nah sudah Ada Oke Sekarang kita Buat shortcutnya Create shortcut Seperti ini Oke Coba kita Taruh di desktop Taruh di desktop Nah ini dia Coba kita Jalankan Tadi kan Menggunakan RStudio Sekarang kita Coba Jalankan Menggunakan Shortcut ini Bismillahirrahmanirrahim Apakah berhasil Yeay Berhasil Sekarang Coba kita Import Datanya Kita cari Data tadi Di mana Tunggu ya Kita cari Nah ini dia Wow Ternyata Berhasil Jadi Menjalankannya Menggunakan Shortcut Tidak usah lagi Menggunakan RStudio Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi